Kebangkitan minat terhadap agama Buddha terjadi beberapa tahun ini di Tuval, Siberia Selatan. Ini telah dibuktikan dengan sebuah upacara untuk menandakan dibukanya kembali kuil penganut Buddha Ustukuri. Kuil ini merupakan replika dari kuil Buddha yang dibangun tahun 1907 dan dihancurkan di tahun 1937. Menurut Igor Dulus, kepala festival musik yang diadakan di sana tiap tahunnya, kuil aslinya hancur di bawah resim Stalin. Namun setelah lebih dari 70 tahun, sebuah kuil baru telah lahir kembali. Kuil baru kami adalah satu-satunya kuil Buddha di Euroasia yang telah dibangun setelah dihancurkan 75 tahun lalu. Tak seorang pun berpikir bahwa ia akan dibangun kembali dan dengan seribu patung Buddha. Lebih dari 10 ribu orang berkunjung ke wilayah itu untuk terus serta dalam perayaan dan festivalnya. Puing-puing aslinya masih dapat terlihat di wilayah yang ditandai oleh bendera-bendera doa pengikut Buddha. Menurut Buyun Bakshi, ketua komunitas agama Buddha Tufa, pengikut Buddha bebas beragama di bawah kerajaan Rusia. Namun Uni Soviet menghentikannya. Sebelum revolusi komunis, ini adalah komunitas penganut agama Buddha terbesar di Rusia. Banyak lama di sini dan di abad terakhir, Ustukuri adalah ibu kota Republik kami. Orang-orang berkata, waktu merah hanya akan berlangsung selama satu kehidupan manusia, sekitar 70-80 tahun. Dan setelah itu, kuil tersebut akan bangkit dan penganutnya akan kembali. Pramalan ini telah menjadi kenyataan. Rencana untuk membangun kompleks baru yang terdiri dari sebuah sekolah, pusat pengobatan Tibet dan pusat farmakologis.